Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa kembali di video saya dan di video kali ini saya ingin coba share satu tutorial lagi yang menurut saya ini bermanfaat ya teman-teman bagi teman-teman yang punya kendaraan baik kendaraan sepeda motor ataupun mobil jadi ini sangat berguna nah karena saya di wilayah Jawa Barat, di wilayah Provinsi Jawa Balat untuk aplikasi yang saya akan share ini adalah aplikasi Sambara teman-teman, nah jadi teman-teman nanti bisa di download di aplikasi di Playstore kalau misalkan yang punya Android aplikasi Sambaranya, jadi pengecekan kendaraan ini untuk pengecekan kendaraan jadi bisa di pajaknya, bisa kita cek di online melalui aplikasi ini teman-teman nah untuk tahun 2024 ini ada perbedaan dari tahun 2023 sebelumnya untuk aplikasinya jadi coba akan saya share bagaimana sih tampilannya dan proses pengecekan pajak kendaraan untuk aplikasi Sambara tahun 2024 ini teman-teman silahkan disimak di aplikasinya di tutorial aplikasinya yang video yang ini teman-teman nah ini dia teman-teman untuk tampilan aplikasinya di handphone saya jadi apa namanya jadi kalau misalkan teman-teman tentunya yang harus dibutuhkan adalah punya kotak dulu ya untuk buka aplikasi ini dan ini saya sudah download untuk aplikasi Sambara nah ini ada di pojok kanan atas ya untuk aplikasi Sambara jadi teman-teman nanti pastiin download dulu di Playstore kalau misalkan pakai Android dan kebetulan saya ini pakai Android jadi nanti di download dulu dan pastiin punya kotak pada saat nanti mau bukanya ya teman-teman nah ini untuk aplikasinya disini lihat pojok kanan atas langsung di klik aja seperti ini nah jadi nanti kalau sudah masuk tampilannya seperti ini nah ini ada antar muka dulu jadi dicentang yang X aja yang barusan dikasih tanda panah untuk menampilkan 3 pilihan dari 3 ikon yang di atas ini ya teman-teman nah di atas ini kan ada 3 ikon nih mekanisme Samsat saran dan pengaduan dan lainnya jadi kita pilih aja untuk mekanisme Samsat untuk pengecekan pajaknya teman-teman ya nah ini masih loading dan kita masuk ke jaringan mekanisme Samsat miliknya Mbak Penda ini khususnya untuk Jawa Barat ya ini khusus untuk Jawa Barat teman-teman dan ini ada garis 3 ya di atas nah langsung di klik aja kemudian karena kita mau ngecek layanan Samsat untuk pajaknya nanti kita klik yang layanan Samsat seperti ini kemudian kita kan mau ngecek pajak kendaraan kita ya teman-teman jadi tinggal klik aja info pajak kendaraan nah ini ada beberapa pilihan sih sebenarnya tapi karena ini fokus untuk mengecekkan pajak kendaraan kita klik aja info pajak kendaraan teman-teman nah untuk tampilannya nanti info pajak kendaraan seperti ini ada kolom hitam ada kolom hitam ini jadi teman-teman nanti isikan untuk apa namanya plat nomornya dan untuk kendaraan yang akan saya cek adalah Toyota Apanza teman-teman Toyota Apanza jadi nanti kita isikan disini plat nomornya nah ini plat nomor Toyota Apanza nya F1336 EM dan pastiin untuk plat nomornya untuk kendaraannya yang di cover untuk Samsat Jawa Barat ya teman-teman kalau di luar Jawa Barat setahu saya tidak bisa nah ini kita sudah masukkan untuk plat nomornya kemudian di bawahnya kolom hitam itu selain ada jenis plat nomor hitam putih dan kuning nanti ini ada panah tandar saya bukan robot di klik aja kemudian ada pilihan gambar verifikasi jadi untuk memastikan bahwa kita ini bukan robot ya teman-teman nah di klik ini kebutuhan saya dapat pilihan jembatan jadi kita tinggal pilih aja untuk jembatan ini pilihan disini bisa macam-macam ya teman-teman setelah itu klik verifikasi dan ini langsung garis hijau yang di bawahnya ini benar-benar terang ya teman-teman nah kalau misalkan sudah verifikasinya berhasil selesai jadi teman-teman tinggal di klik aja garis yang hijau ini untuk info pajak ini kecil banget nih gambarnya jadi saya juga agak susah jadi saya perjelas dengan tanda panah ya teman-teman nah ini coba masuk di loading dulu untuk pengecekan pajak kendaraannya nanti akan muncul ya teman-teman untuk data dari pajak kendaraan yang tadi saya masukkan nah ini dia teman-teman untuk hasil dari tampilan data info pajak kendaraan dari Toyota Apanza yang saya masukkan pada nomornya tadi teman-teman nah seperti ini saya coba screenshot dan untuk bagian yang pokoknya ini seperti ini teman-teman ada informasi biaya kemudian informasi pajak dan PNBP nah untuk disini terlihat ya jatuh temponya 29 Januari 2025 jadi pajaknya masih on masih jalan tapi nanti akan dilakukan pengecekan apa penggantian plat nomor juga berarti ya pajak 5 tahunan di tahun 2025 karena ini kan tahun 2024 nah ini itu dia teman-teman untuk hasilnya dari tampilan pengecekan pajaknya banyak yang bisa di saya share untuk kali ini teman-teman semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman untuk pengecekan info pajak kendaraan di apa namanya di sambara di aplikasi sambara tahun 2024 ini karena untuk tahun 2023 itu agak berbeda ya untuk tampilannya jadi apa namanya sekarang itu tampilannya seperti ini dan harapannya teman-teman teman-teman ini bisa-bisa berguna buat teman-teman dan bisa mempermudah untuk teman-teman yang mencari info pajak kendaraan bagi teman-teman yang punya kendaraan gitu teman-teman nah itu dia teman-teman untuk tutorial yang bisa saya share untuk video kali ini jadi harapannya semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu tambahan buat teman-teman yang mungkin membutuhkan ya untuk pengecekan pajak kendaraannya jadi kita tidak perlu ke samsat jadi hanya menggunakan aplikasi ini aplikasi sambara yang tadi saya share teman-teman sudah bisa ngecek pajak kendaraan teman-teman ataupun misalkan nanti kita mau beli ya mau beli sebuah kendaraan dan itu pelatomornya terpampang sebelum kita datang ke pemiliknya ke ownernya kita bisa cek dulu pajaknya jalan atau tidak sebelum kita melakukan pengecekan fisik baik itu pengecekan nomor rangka ataupun nomor mesin nanti kita cocokkan dan sebelumnya kita bisa melakukan pengecekan untuk pajak kendaraannya gitu teman-teman secara online melalui aplikasi ini itu aja teman-teman untuk video kali ini terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe silahkan di like saja kalau misalkan menurut teman-teman bermanfaat dan dislike saja silahkan kalau misalkan menurut teman-teman kurang bermanfaat dan di share ke teman-teman kerekan-rekan, ke sahabat, ke keluarga terima kasih yang sudah nonton sekali lagi semoga sehat selalu teman-teman dan keluarga sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati